Bismillahirrahmanirrahim Saya akan membacakkan kurikulum cinti dari rumah kami pada siap hari Dicatap ya Baik, nama beliau Nama Taufik Kurniawan SDD Alaman Bersundi Kekayaan Puncak Desa Kekayaan Kecapanan Gunus Hari Tanggal lahir 27 Oktober 1987 Nomor HP 0818-033-5174 Riwayat Pendidikan SDD 3DKIT MTF Alhamidiyah Investment Management MA dan Pesudian NPB Rencok Universitas Tidakulah Tumatara Organisasi, baik, pengalaman organisasi Yang pertama, sebagai pendahara untuk usia bangunan Mataulah Mataram Gunus Hari Yang kedua, operandang PKN Education Management Information System Atau disingkat binan ENIS Yang ketiga, Sekretaris Perunggur Tetap Kedendang Nombok Barat Atau disingkat FGTI Yang keempat, pembina satu peradawan kompak Atau komunitas kemudahan infak Kemudian Profesi Profesi, Kepala Sekolah Sentara Bantul Kepala Masalah Asasan Menandang warna berkait Sekarigus Guru Bahasa Indonesia Motor hidup Islas dalam menjalankan tugas Dan semangat menjalani hidup Baik, kelihatan ini Dari teman-teman kita pada siang hari ini Selanjutnya, teman-teman ini akan disertakan oleh beliau langsung Kepadanya disilakan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pada penonton yang sudah membuka kegiatan kita pada siang hari ini Ya benar, saya ingin memilih Untuk jaman mengeri Pada kali ini Kita akan Atau saya akan menyampaikan Mengenai Jenis dan Perangkat surat Perangkat surat resmi Saya ingin memilih Ini saya akan menjelaskan Judul mengeri kita Yang ini Jenis surat Yang pertama kita tahu bahwa Surat itu ada beberapa jenis Artinya ini ada dua jenis Surat Surat yang pertama Jadi surat pribadi Atau biasanya itu sebut surat tidak resmi Kemudian yang kedua Ada surat resmi Yang ini surat yang dibuat oleh lembaga Atau perkumpulan yang Perkumpulan Organisasi Kepada Organisasi lainnya Apabila saling memilih surat Jadi disini saya akan menjelaskan Mengenai Perangkat surat resmi Surat resmi Surat resmi Biasanya kita akan Mengirimkan Informasi kepada Hal lain ramai Bisa juga Kemudian kepada Kepada pribadi juga bisa Kemudian kita sesama lembaga juga bisa Jadi disini saya akan menerangkan Perangkat surat resmi Jadi disurat resmi Itu terdiri dari Beberapa Tingkatan Yang pertama Biasanya kita sebut dengan Kepala surat Kepala surat Itu berada di Atas Ya Karena Sama seperti kita manusia Itu Kepala kita berada di atas Jadi Kepala surat ini Adalah Isinya Menenai Identitas Lembaga tersebut Jangan Nama Logo Dan selanjutnya Alamat Selanjutnya Nanti Untuk Kepala surat Bisa Kalian Hasilkan Contohnya Di sebelah Kiri saya Selanjutnya Yang kedua Yang ini Tanggal 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 pembuatan surat Jadi Tanggal pembuatan surat Jadi Biasanya Disebutkan Tempat pembuatan surat Biasanya Menikup Becamatan Bisa desa Atau Tempat Lokasi Dari Lembaga tersebut Jadi Tanggal ini Penulisannya Yang bersih Ya Ini adalah Tanggal Kita sebutkan Empatnya Misalkan di sini Kita berada di Sekai Sekarang Tanggal Sebelas Atau Tanggal 12 Kita sebut Bulannya Bulannya Bulan Juli 2021 Ini Minggu Selanjutnya Selanjutnya Biasanya Menanggung ke Pajok Tanah Ini Bisa Punya Contoh Yang Yang Tiga Ini Nomor surat Ya Nomor surat ini Penting Karena Lembaga itu Beberapa kali Mengingat Lembaga Sama Lembaga Kemudian Jadi Halus Untuk 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 Kemudian Nomor surat Biasanya Terada di Bawah Kepala surat Selat Kanan Kalau Ada di Layar Nomor surat Kemudian Yang Selanjutnya Biasanya Nomor ini Perkiringan dengan Lampiran Apabila 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 Selanjutnya Surat Yang Dibuang Dan Selanjutnya Ini Ada Hal Hal Ini adalah Maksud Dari surat Dibuang Selanjutnya Nomor Empat Ini Ini Salam Pemuka Yang Sebagai Soalan Muslim Biasanya Biasanya Menyampaikannya dengan Assalamualaikum Waalaikums Selanjutnya 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 Kepada Nama Salam Pemuka Yang Nama Yang Ketiga Ini Kata-kata Pemukaan Jadi Surat Ini Inti Surat Jadi Kepala Dan Kita Sebelum Sini Ada yang Ketipatan Sepertinya Ini Sepertinya Terlepakan Yaitu Alamat Tadi Nomor Tadi Nomor 5 Nanti Bisa Tidak Di Slate Di Samping Saya Nanti Disaksikan Di Slate Berikut Di Samping Saya Tidak Alamat Tujuan Surat Misalkan Yang mana Kalau Sesama Lembaga Biasanya Kita Sebut Pimpinannya Kepada Perhormat Bapak Parah Dan Bila Kita Menyampaikan Ketipi Tidak Lebih Bi Masuk Inti Kalau Masuk Inti Surat Sudah Masuk Entinya Kemudian yang ke-6 Yang ini kata-kata pembukaan Biasanya kita disana Semoga kita Semoga kita Sebagai kata-kata pembukaannya Kata pembuka Lanjut ke yang ke-7 Itu ada inti dan surah Apa Yang kita jelaskan dari hal Misalkan kita hal ini Mengundang seseorang Maka pembukaan ini Kita jelaskan disini Zikiti Atau pokok Pokok isi surah Ini tidak boleh Lari atau tidak boleh Dua dari hal Inti ini kita jelaskan Tanggalnya Kapan pembukaan Pembukaan itu Kemudian Kemudian Selanjutnya yang nomor 8 Yang adalah Kata penuntut Tidak lupa Kita juga akan memberikan Terima kasih atas kehadirannya Kemudian Atensi yang diberikan Mungkin membantu uang Atau Sendiri-sendiri kita berterima kasih Di kata penuntut Ini pembukaan itu Tidak lupa lagi Yang nomor 9 Ini kita salah Penuntut Salah penuntut Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa Jadi silakan Ini sama Untuk S3 lah ya Selanjutnya Setelah sini pun Terang-terangnya sempat pun Kita juga akan menyaksikan nanti di sebelah sini Misalnya ada di pojok kiri bawah Ya Pojok kiri bawah itu adalah Yang 10 Nama pengirim Biasanya kalau kebaga Itu nama pengirim Biasanya Disebutkan Nama kepalanya Ya Itu disebutkan dengan jelas Kemudian Kalau ada nip Nip Diteruskan nip Ya Kemudian ingatkan Tandatangannya Tandatangannya Dan nama jelas Biasanya seperti itu Karena nama pengirim Ya Dan setelah yang di bawah Biasanya sudah Di bawah Ada kembusan Kalau kita Membuat surat Biasanya ada di sini Sebelah kiri Sebelah kiri Setelah Tandatangan Sebelah Kanan bawah Itu ada Kembusan Kita mau kembusan kemana Ya Ada kembusan beberapa Instansi Kalau kita misalkan Di indian agama Saya sebagai Guru Bahasa Indonesia Membuat Misalkan saya jadi Kepala Sekolah Saya tantangkan Kesulat ini Ya Kemudian Ada kembusannya Untuk kembudian Agama Kerempatan Lumpara Atau Anggir kembudian Agama Provinsi Setenggara Maret Dan selanjutnya Jadi Ada Ada Kita akan dikasihkan di sini Maka surat ke-7 itu ada 11 Pertama Seperti yang lain Sepala surat Tanggal surat Nomor Mati-Mari Dalam satu tempat Dan alamat suratnya Salat Pembuka Atau Pembuka Kemudian Cuki surat Yang ke-8 Satu tutup 9 Salat Yang ke-10 Nama Nama Pengirim Bukes 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 Ya itu saja Yang saya sampaikan Semoga Yang saya sampaikan ini Bisa dimengerti Dan Bermenfaat Menurut Pemirsa Yang Bukan Menurut saya Kurang lebihnya Ada kesalahan Silahkan Kritik Dan Komen Atau Ada pertanyaan Silahkan Ajakan Di Komentar Nanti Insya Allah Dinaik sempatkan Kita akan Jawab Bermenfaat Sama Intinya Adalah Bagaimana Bagaimana Kita membuat Surat pesmi itu Menjadi Tolak ukur Bahwa Surat itu Menjadi Kata yang Maku Jadi Silahkan Terima kasih Atas perhatiannya Sekian Assalamualaikum Wabarakatuh Saya kembangkan Ke Gua Terima kasih Sekali Kata 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 Terima kasih apalagi dalam sumber pelbagai dan organisasi karena sumber pelbagai dan organisasi itu pasti ya mungkin tidak membuat peperacara dan itu dibutuhkan yang namanya surat yang pertama seronok-tengangan, seronok-chenangan, seronok-penjangan seronok sistem dan sebagainya oleh masiswa atau siswa tidaknya belajar melakukan pelbagai surat dari sekarang Itu saja konsumtasi dan nilisannya di hari ini Terus jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah ya Nanti kami akan jawab untuk bagi sukses selanjutnya atau dapat tulisan langsung Terima kasih, saya beri semuanya Pak Tunggu Seri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh